Intro Kira-kira harga iPhone 11 di Indonesia berapa ya? Intro Halo teman-teman intro disini dan kembali lagi dalam video saya Masih hangat topiknya pembahasannya soal iPhone 11 dan iPhone 11 Pro Kali ini kita akan bicara soal harga dan tepat video ini di-upload pre-order untuk iPhone 11 Dan iPhone 11 Pro serta iPhone 11 Pro Max sudah dibuka di website Apple Apakah kalian udah ada yang ready untuk pesen? Kebetulan saya juga mau pesen kali ini langsung pada video kali ini Apa? Mobile bankingku tidak bisa dibuka Kenapa ini jadi nge-cras begini? Apakah saldonya menolak? Tenang-tenang aku tidak boleh kalah Manusia tidak semudah itu di kalahkan oleh teknologi Aku punya rekening satu lagi Apa? Tidak bisa dibuka juga? Nani? Nani? Nani 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 Wat watan dis Wat watan dis Oke kali ini gue akan mengajak kalian untuk menganalisis harga iPhone 11 dan iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max Biasanya kalau misalnya gue ngambil patokan harga Itu gue selalu rubah region di websitenya apple.com menjadi region Singapur Kenapa Singapur? Karena biasanya harga Singapur itu rate-nya gak terlalu jauh banget sama harga-harga pasaran di Indonesia Dolarnya juga cukup jinak Lalu alasan lainnya adalah karena Singapur yang paling deket dari Indonesia Ya Australia juga deket cuman mahal bos Kesana tiketnya bisa 5 juta gitu Dan oke disini gue akan bantu breakdown untuk iPhone 11 Untuk harganya iPhone 11 ini lebih murah dari iPhone XR di tahun lalu Lebih murah sekitar 50 dolar Ya 50 bucks lumayan bisa buat beli casing ya selisihnya Ini kalau kata Satria still deal sih Jadi iPhone XR tahun lalu 699 Untuk iPhone 11 tahun ini hanya 649 Gila murah abis still deal still deal still deal still deal Untuk 64 giganya 1149 Singapur dolar 128 1219 dan 256nya 1389 Dan ini adalah harga yang gue konversikan ke rupiah per kurs Singapur dolar hari ini Jadi estimasi yang 64 giganya 11.700.000 Yang 128-nya 12.500.000 dan 256-nya 14.500.000 Lalu untuk varian iPhone 11 Pro-nya dia starting yang 64 giganya 1649 Singapur dolar Yang 256-nya 1889 dan yang 512-nya 2199 Dan sekarang kita konversikan ke Indonesia 64 giganya 16.800.000 Yang 256-nya 19.300.000 Dan yang 512-nya 22.400.000 Tolong cekin celana jeans gue ada di depan situ Tadi pas pulang gue iseng beli mobil Tesla Ada yang jual samping tukang bur ayam Ada showroomnya Tadi kayaknya masih ada kembaliannya disitu sekitar 600.000.000 32.130.000.000 Oke sekarang kita ke harga iPhone 11 Pro Max Untuk yang iPhone 11 Pro Max 64GB-nya 1799 Singapur dolar Yang 256-nya 2039 Singapur dolar Dan 512-nya 2349 Singapur dolar Dan jika sudah dikonversikan hasilnya akan seperti ini 64-nya 18.400.000 256GB-nya 20.800.000 Dan 512GB-nya 24.000.000 Dan kalau misalnya kalian bingung antara iPhone 11 Pro dengan iPhone 11 Pro Max Ini perbandingan harganya Ya yang barusan kita sama-sama bahas adalah Konversi kasar dari kurs dolar Singapur yang dari Apple Store-nya aja Itu harga yang belum termasuk pajak ya Kalau kalian beli ucuk-ucuk kesana terus pulang lagi ke Indonesia Jangan pede aja Nggak harus bayar pajak Kalian harus bayar pajak untuk biaya cukai Terus kalian juga harus bayar transport Iya dong kesana naik pesawat Masa mau turun pakai parasut? Lu kata Dropbox Lalu juga belum termasuk penginapan dan makan dan lain-lainnya Makanya biasanya kalau kalian lihat di online shop-online shop Indonesia Di berbagai macam platform rata-rata mereka jualnya itu bisa lebih mahal 2 juta Atau mungkin sampai 3 juta di kuartal 4 di bulan September sampai bulan Desember Ya mungkin karena selain baru keluar juga dan di mana cukup tinggi lagi nge-hits Kalau misalnya kalian mau nunggu stabil harga mungkin around Desember, Januari itu udah mulai-mulai sama Seperti harga sesuai kurs Singapur dolar yang udah kita sebutin tadi Oke disini gue udah ngumpulin beberapa Q&A yang gue kumpulkan dari Instagram gue Pertanyaan pertama adalah apakah kita bisa pesan di websitenya langsung dan kirim ke Indonesia? No No Lu gak bisa ngelakuin itu Apalagi lu pengirimannya pakai Gojek, same day gitu Bisa diselengkat lu sama abangnya Nyuruh Singapur ke sini, same day lagi Jadi jawabannya adalah no Lu harus punya alamat rumah atau apartemen atau apapun yang di negara itu gitu Gak harus alamat lu sih Bisa pakai alamat saudara mungkin kalau ada om, ada tante disana atau ada temen Tulis aja ke alamat dia nanti lu pick upnya langsung dari dia gitu Atau pick up langsung ke Apple Store gitu Jadi poinnya beli di luar kirim ke Indonesia? No Pertanyaan berikutnya, apakah bisa dipakai SIM Indonesia? Jawabannya yes Of course Sampai saat ini belum ada kejelasan dan kelanjutan soal kebijakan tersebut Dan biasanya kalau misalnya udah ketokpalu ada kebijakan itu Biasanya baru smartphone yang setelah kebijakan itu ada baru gak bisa Dan ini untuk jaga-jaganya Ya worst case-nya kalau kalian udah beli iPhone 11 atau 11 Max Pro Dan tiba-tiba iPhone kalian gak ada sinyal, gak kedaftar, segala macem Ya tinggal didaftarin aja Gimana regulasinya, gimana prosedurnya Lu disuruh bayar berapa ya bayar aja That's it Itu 150% worth dibanding iPhone 11 Pro Max lu jadi iPod Pertanyaan berikutnya adalah Berapa harga resminya iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max di Indonesia? Ini untuk produk yang resminya setelah rilisnya Berhubung harga iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max ini Harganya sama persis seperti iPhone XS dan XS Max Gue bisa prediksikan harganya akan sama persis seperti harga retail iPhone XS dan iPhone XS Max Yang ada saat ini untuk resminya Yang dimana untuk yang 64GB nya sekitar 19,5 juta 256GB nya 22,5 juta 512GB nya 26,5 juta rupiah Untuk yang XS Max 64GB 20 juta Yang 256GB nya 23 juta Dan yang 512GB nya 27 juta rupiah Jadi kalau misalnya kita flip lagi sama Red Singapura Ini selisihnya bisa 3 juta sekian-sekian dari harga yang udah kita sebutkan tadi Nah tadi untuk yang iPhone 11 Pro dan Pro Max nya Sekarang yang iPhone 11 nya tuh berapa kira-kira? Ya karena yang tadi gue bilang bedanya iPhone 11 dengan iPhone XR itu sekitar 50 dolar Mungkin hanya beda sedikit dari harga iPhone XR yang sudah rilis saat ini di pasaran Mungkin hanya beda sekitar 700-800 ribu lebih murah Tetap still deal lah Mungkin buat kalian yang pengen beli iPhone XR Ya kalian sabarin aja dulu untuk beli iPhone 11 yang resminya Nah pertanyaan selanjutnya ini juga pasti ditanyakan oleh kalian Dan kapan akan masuk resmi ke Indonesia? Kapan resminya di Indonesia untuk line up iPhone 2019 ini? Itu tergantung Biasanya maksimal akan memakan waktu 6 bulan Dulu sempet ada rekor di iPhone 4S atau 5 ya Itu sampai 8 bulan bos Jadi bener-bener wow udah rilis gitu Terus berapa bulan kemudian ada iPhone barunya lagi disana gila-gila banget Tapi berhubung kalau kita ngeliat tahun lalu 2018 Pada saat perilisan XS dan XS Max itu gak terlalu lama Itu hanya butuh sekitar 3 bulan dari waktu perilisan Yang dimana itu adalah bulan September Jadi sekitar bulan Desembernya tuh udah ready di Indonesia Udah resmi di Indonesia Dan untuk yang line up 2019 ini ya Bisa aja lebih cepet sekitar bulan Desember 2019 Atau bisa aja lebih lambat Sekitar kuartal 1 2020 Oke gue rasa cukup untuk video kali ini Gue mau mengucapkan terima kasih untuk antusias dan dukungannya Dari video-video sebelumnya Dan juga dukungan kalian gak berhenti sampai disitu Ada di Instagram bahkan ada di email juga Thank you so much guys Dan sebisa mungkin gue akan update terus info-info yang lagi hangat Soal iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max Oke mungkin segitu dulu aja Kalau kalian merasa video ini cukup informatif untuk kalian Silahkan like dan komentar juga di bawah Gimana pendapat kalian tentang harga iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max Yang bisa dapet motor ini Kita ketemu lagi di video berikutnya Good luck yang mau pre-order dan semangat Mungkin buat yang lagi masih dalam proses menabung Gue doain rejeki semua temen-temen yang nonton video ini lancar ya Dan kalau udah kebeli Jangan lupa beramal ya Oke I'll catch you in the next video guys Gue Indra and until next time Bye Apa? Mobile bankingku tidak bisa dibuka Kenapa ini jadi nge-crast begini? Apakah saldonya menolak? Tenang-tenang Aku tidak boleh kalah Manusia tidak semudah itu di kalahkan oleh teknologi Aku punya rekening satu lagi Apa? Tidak bisa dibuka juga? Nani? Nani? Nani, 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 Nani Nani, Nani, Nani Nani, Nani, Nani